Intro Telur rupanya gak cukup wujud upacara ame nyekar persis lo tanggal Songo Maret Lek pemerintah wis ngergani W.R. Supratman lumantar netetno dino laire Songo Maret dati dino musik nasional Saiki wis wayai tekok Surabaya Jawa Timur ngusul no supoyo W.R. Supratman ditetepno dati bapak musisi kebangsaan Indonesia Lumantar karangan lagu-lagu nih W.R. Supratman lo bong semangate bongso Indonesia Gak cuma lagu Indonesia raya tok tapi lagu-lagu liane koyok di timur matahari Bendera kita merah putih R.A. Kartini matahari terbit ambek Mars KBI Kabeh lagu-lagu iki di karang sak durungi tahun Sewu Sangengatus Tolong Polo Walu Lagu pungkasan juduli matahari terbit Lagu Kawitane Indonesia raya sing ditulis tahun Sewu Sangengatus Walu Likur Departemen Industri Budaya dan Kreatif Dewan Kesenian Jawa Timur Nasar Batati meletekoh nang acara upacara ambek nyekar nang W.R. Supratman iki Pas kedapuk ngekai sambutan dekne ngomong nang sakkabri peserta ambek undangan Lek lembagane DKJT ambek JTV ngesenggawe ancangan Canggu Solo W.R. Supratman isok ditetepno dati bapak musisi kebangsaan Indonesia Jadi semangat ini yang mesti ditangkap oleh teman-teman Dan kemudian seniman musik, serta beberapa unsur lembaga media Ini bisa mendorong W.R. Supratman untuk menjadi bapak musisi kebangsaan nasional Ini penting karena peran musisi kebangsaan ini sangat diperlukan sekarang Jadi tidak hanya musik cinta dan bagaimana terus melahirkan karya-karya yang punya semangat kebangsaan Punya semangat penyatuan nasional Tulur rakyat Surabaya kudule bangga ambek sejarai W.R. Supratman Singkasil ngerundi semangat kebangsaan pemuda pemudi Indonesia Lumantar lagu kebangsaan Indonesia Raya Mulaiku ancang-ancang usulan dati no W.R. Supratman Dati bapak musisi kebangsaan Indonesia ini Ya untuk dukungan Teko anggota DPRD Surabaya Vincentius Awe Kalau kita lihat dari lagu Indonesia Raya, Era Kartini Dari Barat sampai ke Timur dan semuanya Itu kan semua lirik-lirik lagu itu mencerminkan Bagaimana seorang nation Bagaimana kita mengeluarkan kebangsaan ini Nah oleh karena itu Saya terpikir oleh saya bahwa Bagaimana kalau kemudian hari lahir W.R. Supratman Yang setelah dijadikan hari musik nasional Kemudian kita berpikir langkah berikutnya adalah Menjadikan beliau sebagai bapak musisi nasional Dari Nek Awe Lagu kebangsaan Indonesia Raya ini Dati lagu sing sifatnya eternal Tegese sepanjang masa Lagu ini gak cuma cocok Nuk mongso jaman pergerakan Ambe jaman kemerdekaan Tapi yusik pantas digawin Nuk jaman-jaman Nuk tembimburi Bongso Indonesia ini bongso sing gede Budoyoni multikultur Aki penduduk ngancik rongatus Widakwalu juta menungso Aki boso daerah gak kurang Tekok nematus seketan Lah aki pulau-pulau gak kurang Tekok pitula sewu Mulaiku lagu kebangsaan Karyani W.R. Supratman Sengimpen semangat persatuan Kudu tetap lestari Sampai nok tembimburi Gawin dukung semangat positifiki Museum House of Sampurna Gelar pameran musik Gak tanggung-tanggung Suwini sampek sak bulan Mulai tanggal rong puluh Maret Sampek walulikur April Rongemu Soolas Ya opo perjengani pameran Seng dikei judul Indonesia bermusik iki